Di Medan Sumatera Utara, seorang ayah tega menggauli anak dirinya hingga berkali-kali. Pelaku mengaku tergiur dengan tubuh korban saat melihatnya tidur. Ironis, aksi bejat pelaku dilakukan saat istrinya pergi bekerja. Mengaku perbuatan cabul terhadap anak dirinya lantaran tak tahan melihat kemolekan tubuhnya, Adi Paragino ditangkap saat reskin polsek percut setuan Senin pagi. Pelaku sendiri mengakui perbuatan nafsu bejatnya karena anak dirinya selalu berpakaian minim saat sedang tidur. Mirisnya lagi pelaku mencahbuli anak dirinya ini berulang kali saat ibu kandung korban sedang bekerja. Pengakuan pelaku, aksi cabul dilakukan sejak bulan September dan sudah enam kali melampiaskan nafsu bejatnya. Gak apa, dalam sebulan itu gak apa, seminggu kadang sekali. Terbongkarnya kasus ini ketika tetangga korban memergoki pelaku sedang melakukan aksi bejatnya yang kemudian melapor. Awal mulanya karena tidur sering bersama, jadi dia terpancing, akhirnya dia setubuhi anak dirinya. Pengakuan dari yang tersangka, itu sudah enam kali dia lakukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapahara, Wainius, melaporkan.